Lawan 10 pemain di babak kedua, Timnas Indonesia Kocar Kacir Timnas Indonesia U23 kembali melangsungkan laga uji coba terakhir selama pengusatan latihan di Korea Selatan dengan menghadapi Daejeon Hana Citizen Pada Rabu 27 April, pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat Babak pertama baru berjalan 7 menit, gawang Indonesia yang terus digempor dari fluid kickoff dibunyikan akhirnya jebol juga Unggul satu gol membuat pasukan Daejeon Hana Citizen terus mengepur pertahanan Indonesia Membuat lini pertahanan Indonesia semakin kocar kacir Pada menit ke-14, Sinta yang menarik keluar Dewangga digantikan Irfan Jaya Namun hingga menit ke-28 belum ada perubahan permainan Timnas Indonesia Daejeon terus menggempur melakukan serangan Akhirnya menit ke-33 Indonesia bisa keluar dari tekanan dan mampu menyamakan kedudukan lewat aksi ciamik Ricky Kambuaya Berselang 3 menit setelah gol Ricky Kambuaya, Daejeon mengganakan keunggulan tepat di menit ke-36 Kembali unggul 21, Daejeon kembali menguasai jalannya laga Skor 21 bertahan hingga turun minum Di bapak kedua Sinta yang melakukan pergantian pemain, Hernando, Ronaldo, Marcelino, dan Dewangga masuk menggantikan Andika, Rido, Abimayu, dan Ridwan Pada menit ke-61, aksi Asnawi dihentikan keeper Daejeon Dan berakhir dengan kartu merah Usai melanggar keras Asnawi Timnas Indonesia mendapatkan hadiah free kick Akan tetapi tendangan bebas Mark Klok masih melambung di atas gawang lawan Tampil dengan 10 pemain malah membuat Daejeon hana citizen semakin gencar melakukan serangan Irfan Jaya akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-76 Akan tetapi selang 1 menit Gawang Indonesia kembali ke pebolan Tepat di menit ke-77 Indonesia terus melancarkan serangan di sisa waktu yang ada Akan tetapi tidak ada lagi gol tercipta 2-3 Indonesia takluk di tangan Daejeon hana citizen Terima kasih telah menonton!